Selama kurang lebih 3 tahun, Monas menjadi saksi bisu perjalanan Onni Arifin Yono dalam mengadu nasib di ibu kota. Tahun 2007 silam menjadi titik terendah dalam hidup pria asal Madium ini. Usaha kelontong yang ia rintis bangkrut dan mengurah seluruh tabungan yang ia miliki. Namun ia tidak ingin larut dalam kesedihan. Dengan bermodal nekat dan sedikit kemampuan pijat yang ia miliki, Yono bertekad mencari nafkah dan mengadu nasib di DKI Jakarta dengan menjadi tukang pijat keliling di kawasan Monas. Di titik 0 itu saya berpikir pekerjaan apa yang kita butuh modal dengkul, tapi kita bisa berhasil. Kebetulan saya ketemunya di pijat ini. Kemudian saya lakukan pijat di Monas. Pijat itu kita membantu orang, mengobatin orang, pencegahan, perawatan, pengobatan secara alami, Mbak. Setiap akhir pekan, mulai dari pukul 5 subuh hingga 9 malam, pria dengan pendidikan strata 2 ekonomi ini membuka lapang pijat sederhananya. Hanya bermodalkan matras, bantal kecil, dan secari kertas bertuliskan tukang pijat, setiap hari Yono bisa melayani sekitar 15 pasien, baik pengunjung ataupun pekerja di kawasan Monas. Untuk tarifnya, ia hanya menetapkan dibayar seikhlasnya. Kegigihan pria murah senyum ini juga membuat Yono tekun belajar untuk memperbanyak ilmu teknik pijat yang ia miliki. Di tahun 2010 lalu, Yono mewujudkan mimpinya membangun lembaga pendidikan khusus pijat. Lembaga yang ia dirikan telah memiliki lebih dari 30 cabang di Indonesia dan memberikan berbagai ilmu teknik pijat dari berbagai wilayah di Indonesia, kelebih dari seribu terapis pijat profesional. Bahkan Yono membagikan ilmunya hingga kancah internasional, tepatnya pada para pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Kini, Yono pun masih berjuang menimba ilmu pijat dari berbagai negara untuk memperkaya ilmu pijatnya untuk dibagi kepada para terapis di Indonesia. Yono juga menjalin hubungan silaturahmi yang baik dengan murid-muridnya. Salah satunya, jadi masyur. Perjuangan hidup serta tidak pelit dalam berbagi ilmu membuat pelatih karate ini mengagumi sosok Yono yang dianggapnya inspiratif. Bahwanya adalah bapak untuk anak-anaknya. Dia benar-benar menyayangi. Ilmu yang dia dapatkan disalurkan dengan hati yang baik untuk mengajukan Indonesia. Kami semuanya merasa bahwa kami perlu Pak Yono karena ini sumber-sumber yang baik untuk segala sumber teknik akupresial. Yono berharap ilmu pijat yang ia tabur bisa bermanfaat dan membantu para terapis maupun masyarakat Indonesia yang membutuhkan layanan pijat. Veronica Joyce, Andra Gunawan, DAI TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.